dan sebelum mulai jangan lupa subscribe like sama share pertama-tama langsung aja kita pakai setting spray udah disemput-semput kayak gini lanjut kita pakai pensel alis karena sadari nggak bisa pakai alis jadi harus bikin polanya terlebih dahulu dan lanjut kita pakai concealer yang stick di-apply aja untuk nutupin dark spot dan ngerapin alis di pinggir-pinggir alis juga terus lanjut ini aku pakai foundation di-apply aja foundationnya terus disemput lagi pakai setting spray jadi nanti hasilnya biar lebih matte kalau misalnya udah di tap-tap pakai beauty blender lanjut aku pakai two-way cake ini two-way cake atau bedak padatnya yang refill ya terus lanjut aku ke bagian mata seharusnya pakai silotip khusus makeup karena anggapnya jadi aku pakai double tip lanjut ini warna-warna yang aku tunjukin ke kalian buat eyeshadownya jadi biar rapih ya supaya ada kayak pembatas gitu loh jadi pinggir-pinggirnya bener-bener lancip dan rapi gitu lah jadi harus pakai silotip dan ini juga yang bagian putih-putih itu di bagian mataku aku pakai concealer nanti ditimpa lagi pakai si eyeshadow pokoknya kalian tetap stay tune terus dan ini ada motifnya aku copot dan gua lah rapih kan jadi kalau ada bagian bekas tinggal ditetep aja dibersin pakai bedak padat atau tue cake lanjut aku mau pakai bulu mata dipasang aja kayak gini kalau udah pasang udah rapih lanjut pakai blush on pakainya di tulang pipi kalau udah ini aku mau bikin ombre lips pakai warna nude merah-marun dan pakai lip gloss juga kayak gini di konten-konten lainnya aku selalu pakai ombre lips kalau udah lanjut aku pakai highlighter ini highlighter yang seperti di konten-konten ku lainnya ini highlighter yang bagus banget sekali swipe itu langsung pigmented biasanya aku selalu pakai di tulang hidungku dan oh ya jangan lupa subscribe like sama share ini hasil akhirnya BTW ini makeup khusus buat lebaran semoga kalian suka ya kalau kalian punya sana atau request bisa aja tulis di kolom komentar oke sampai jumpa di konten selanjutnya terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati